wahabi, ini perbedaan wahabi dengan kita itu tawhid asmaq wa sifat lalu tawhid rububiyah uluhiyah apa tawhid rububiyah uluhiyah? tawhid rububiyah uluhiyah itu dibikin oleh wahabi tujuannya untuk melarang, mensyirikan praktek-praktek istirahat tawassul dan tabarro orang bertawassul, orang bertabarro, beristirahat syirik mengapa melanggar tawhid uluhiyah? jadi kata mereka, karena menurut kita gak syirik mengapa? karena istirahat tawassul dan tabarro ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Rasulullah yang mengajarkan kasirik memang tawhidnya wahabi beda dengan tawhid Rasulullah dari mana sumber tawhid rububiyah uluhiyah? tawhid rububiyah uluhiyahnya wahabi sumbernya dari jahiliyah yaitu dari Abu Jahal dan Abu Lahab mengapa begitu? di kitab-kitab wahabi ketika menjelaskan tentang tawhid tiga ini dalam penjelasan tawhid rububiyah uluhiyah selalu ada keterangan tawhidu abijahlin wa abi lahab keyakinan wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab ada orang yang bertauhid saya akan mencoba memaparkan sayang Islam di bagian pertama sebagai aturan akhirnya sebagai aturan yang mewajibkan setiap muslim untuk beriman dan perkaya bahwa kuasanya Tuhan yang menciptakan alam seresta dan yang menjamin riski seluruh penghuninya adalah Tuhan yang esat Tuhan yang satu Tuhan yang tidak berbilang Tauhid semacam ini dalam Islam disebut tawhid ul-rububiyah yaitu tawhid pengakuan ikral keyakinan dan keperkayaan bahwa saya Tuhan yang menciptakan alam seresta dan menjamin riski segera makhluk yang ada di dalamnya ada Tuhan yang mahasiswa Akan tetapi belum sempurna iman dan Islam seorang muslim kalau dia hanya memiliki Tauhid ul-rububiyah saja kenapa? karena ternyata macam Tauhid ul-rububiyah ini pun ada di agama lain karena ternyata agama lain pun mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam seresta adalah Tuhan yang esat yang satu tidak berbilang nah karena itu disamping Tauhid ul-rububiyah maka setiap muslim di dalam syariat Islam sebagai akturan akhidat diwajibkan juga untuk mengimanu percaya dan melakui dengan sepenuhnya bahwa saja Tuhan Sang Pencipta yang mahasiswa tadi yang diakui dalam Tauhid ul-rububiyah adalah satu-satunya Tuhan yang berhabis sembah tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah bersamanya dan tidak boleh Tuhan Sang Pencipta yang mahasiswa tadi di dalam penyembahan agaknya diperseskutukan oleh segala sesuatu apapun nah Tauhid yang kedua ini yang Islam disebut Tauhid ul-rububiyah jadi ada Tauhid ul-rububiyah dan ada Tauhid ul-rububiyah dan ada Tauhid ul-rububiyah dan berhak-hak-hak dengan sedemikian lupa sudah sempurna imat Islam soal muslim dengan memiliki kedua macam Tauhid tadi ternyata masih belum sempurna kenapa? karena ternyata di agama lain pun masih ada yang mengklaim kalau mereka juga memiliki Tauhid ul-rubiyah Dimana sebetulnya mereka Menurut persepsi dan perasaan mereka Tetap menyembah Tuhan yang satu Nah karena itu di dalam legal Islam Untuk menyempurnakan iman Islam seorang muslim Maka dia wajib Untuk meyakini dan berkaya Bahwa sahih Tuhan sang pencipta yang esat tadi Yang diyakini dalam Taufidul Luhubiah Dan Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Sebagaimana diyakini dalam Taufidul Luhubiah tadi Adalah Tuhan yang maha mulia Yang maha suci Dari segala sifat-sifat penjelas Sifat-sifat hilang Sifat-sifat yang tidak layak untuk dirisbahkan kepada Tuhan Dan dia harus meyakini Bahwa sahih pencipta yang esat tadi Sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Adalah Tuhan yang memiliki Dan sifat-sifat yang maha mulia Karena itu Kepada sekalian hadirin Dan hadirin Yang saya berhormati Dan semoga selanjutnya Saat kita semua Mendapat petunjuk dari Tuhan Subhanahu wa ta'ala Maka Dengan Ketiga macam Taufid Yang sudah kita jelaskan tadi Yang disempurakan dengan Taufid yang ketiga Yaitu yang disebut Taufidul Asma Wasifat Nah lewat Taufid ini Maka setiap muslim Berkeyakiran Dengan sepenuhnya keyakiran Bahwa sahih Tuhan yang pencipta yang esat Sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Mustahir Memiliki sifat-sifat terjelak Sifat-sifat yang hina dan rendah Bagi ketujuan Dan Tuhan itu sendiri Seperti sifat menyesal Sifat bosan Yang berotes Ustaz Siapa yang bagi-bagi Taufid seperti ini ya Ini dari mana dalilnya Ini sering dibilang seperti itu ya Kita bilang ini bagian tidak perlu dalil Ini hanya metode pembelajaran Hanya metode pembelajaran Anda tidak usah bagi juga tidak apa-apa Yang penting Anda jangan salah Saya tanya sama Antum Apakah Nabi SAW Meyakini hanya Allah pencipta? Apakah Muhammad SAW dan para sahabatnya Meyakini Allah yang mencipta Hanya Allah yang mengatur Hanya Allah yang memiliki Nah Keyakinan Nabi itu Kita hanya namakan dengan Taufid Anda tidak namakan dengan Bapak Faham Apakah Nabi dan para sahabatnya Pernah menyembah selain Allah? Tidak Mereka menyembah cuma siapa? Allah Nah sikap Nabi dan para sahabatnya Yang menyembah hanya kepada Allah Kita nampakkan dengan Taufid Faham Sama Apakah Nabi meyakini Ada yang mahamu mengetahui selain Allah? Jawabannya tidak ada Nah Keyakinan Nabi Bahwa saya yang mengetahui Hanya Allah itu Kita nampakkan mengetahui apa? Alas semua sifat Ini hanya metode pembelajaran Ya Hanya metode Pembelajaran Kalau kita tidak membagi Jangan ada masalah Yang penting kamu jangan Jangan salah Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan Kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian ini dibutuhkan Karena ada yang menyimpang Karena ada yang menyimpang Dia benar dalam satu sisi Dia salah dalam sisi yang lain Buktinya betapa banyak orang Menyangka dia bertauhid Padahal dia menyembah kepada selain Allah Sementara dia meyakini Yang menciptakan hanya Allah Yang mengatur orang semesta Hanya Allah Tapi waktu Menyembeli Dia nyembeli kepada jin Maka kita harus jelaskan Kamu ini Benar dalam yang ini Salah dalam yang ini Nah yang ini namanya Yang benar itu namanya Tawid Rubia Yang salah namanya Tawid Al-Ulu Iya Jadi pembagian ini muncul Kalau sebenarnya tidak ada penyimpangan Tidak perlu kita bagi-bagi Paham? Saya ulang Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan Tidak perlu kita bagi-bagi Tetapi karena ada penyimpangan Kesalahpahaman dalam penerapan Tawid Maka perlu kita bagi Sehingga kita bisa menjelaskan Mana titik yang benar Dan mana poin yang salah Paham sampai disini Oleh karenanya Ketiga orang-orang musyrikin Mereka salah Maka perlu penjelasan Kata Allah SWT Kita mau cari Sebenarnya tidak butuh dadil Tapi ini sekedar untuk penjelasan saja Penjelasan Pertama Pembagian perlu karena apa? Ada Karena ada Penyimpangan Allah berfirman tentang orang musyrikin Tidaklah beriman Bayangkanlah Beriman Kebanyakan mereka kepada Allah Kecuali mereka Musyrik Iman Beriman dan syirik digabungkan dalam satu Ayat Dan ini merupakan Dua-duanya merupakan sifat Orang-orang musyrikin Arab Kalau antum baca Tafsir ayat ini seluruhnya Antum akan dapati Pernyataan Ibn Mas'ud Mengatakan Iman mereka Yaitu Kalau ditanya Siapa yang menciptakan Langit Kata Allah Kata mereka Allah Kalau Kau bertanya kepada mereka Siapa yang menciptakan Langit dan bumi Mereka akan mengatakan Siapa? Allah Itulah iman mereka Kalau kau bertanya kepada mereka Siapa yang menciptakan mereka? Mereka Jawab yang menciptakan Siapa? Allah Berarti Iman mereka itu Itu Mereka yakin Hanya Allah yang maha Mencipta Hanya Allah yang maha Memberi rizki Hanya Allah yang maha Rububiyahnya Ternyata mereka berbuat sirik Wahummu sirikun Kesirikannya dimana? Kesirikannya ternyata mereka Menyembah berhala Ternyata mereka menyembeli kepada selain Allah Ternyata mereka pakai Azimat-azimat Ternyata mereka berdoa kepada Allah SWT Maka dengan ini butuh pembagian Ternyata ada tawhid mereka yang benar Ternyata tawhid mereka yang Salah Nah mereka yang benar ini pada tawhid apa? Rububiyah Ini Tauhid Apa? Rububiyah Mereka salah dalam tawhid apa? Tauhid Uluh Ihya Nah Karena ada kesalahan dari orang musyrikin Maka Allah membagi Allah membagi Allah ingatkan Kalian benar dalam tawhid Rububiyah Kalian salah dalam tawhid Uluhiyah Maka Allah sering berdalil dengan tawhid Rububiyah Untuk membantah mereka yang salah dalam tawhid Uluhiyah Maka Allah mengatakan Ha'ilahun ma'Allah Siapa yang berizki? Siapa yang menciptakan? Apakah ada sembahan selain Allah? Kalau kalian tahu yang menciptakan hanya Allah Berizkanya Kenapa kalian menciptakan selain Allah? Fa'akhraja bihin minatamaratirizuqallakum Fala teja'alu lillahi anda dawa'antum ta'lamun Surat Al-Baqarah ayat 21 Kalau tidak salah Wahai manusia sekalian Ya Sembahlah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian Yang telah menghamparkan bumi bagi kalian Yang telah meninggikan langit bagi kalian Yang telah menurunkan hujan bagi kalian Yang menumbuh-numbuh bukan tumbuhan hanya Bagi kalian hanyalah Allah Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan Bahkan di Allah Kalian berdoa Beribadah kepadanya Wa'antum ta'lamun Padahal kalian tahu Semua yang menciptakan hanyalah Allah Ini ayat Al-Baqarah 21 Allah berdiri dengan tawihid rubiah Untuk memperbaiki tawihid uluh mihiya mereka yang keliru Faham? Allah berdiri dengan tawihid rubiah Untuk memperbaiki tawihid uluh mihiya mereka yang salah Contoh dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 21 Ini contoh Sehingga tatkala itu di zaman Nabi Ada pembagian tawihid menjadi secara konten Nabi tidak pernah mengatakan Tapi secara konten Allah sudah membagi rubiah dan apa uluh? Uluhiyya Secara konten ya Kenapa Allah ingatkan kepada orang musyrikin Yang mereka bertawihid dalam rubiah Namun mereka salah dalam peribadatan Mereka salah dalam tawihid uluhiyya Jadi pembagian ini sebenarnya tidak perlu Kalau tidak ada penyimpangan Tadkala timbul penyimpangan Orang-orang menyimpang dalam tawihid asmua sifat Mereka menolak sifat-sifat Allah Mereka menolak Uluhullah Ketinggian Allah SWT Mereka menolak kalamullah Kata mereka Allah tidak berbicara dengan harfin wasaud Al-Quran ini hanyalah makhluk Maka butuh penjelasan Butuh penjelasan kita bagi ini bahwasannya Agar kita tepat dalam setiap tawihid kepada Allah SWT Tepat sebagaimana dalam tawihid rubiah Tidak ada salah Dalam tawihid uluhiyya tidak ada salah Dalam tawihid asmua sifat juga tidak boleh Salah Jadi intinya pembagian ini perlu karena ada apa? Penyimpangan Dari yang kedua Ini hanya apa? Metode pembelajaran Sebagaimana 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 Hukum dibagi menjadi lima Bagi menjadi lima Sebagaimana Kata dalam bahasa Arab Dibagi menjadi tiga Ini hanya dari pelajaran Kalau kita dalam bahasa Arab Kita namanya Isim fi'il harfun Ada namanya isim Ada namanya kata kerja Kata benda Kata kerja huruf Nabi juga tidak pernah bagi-bagi seperti ini Contoh masalah fikir Nabi tidak pernah bagi Hukum fikir ada wajib Ada sunnah Ada Hubah Ada makruh Ada haram Siapa yang bagi? Orang belakangan Kenapa dibagi? Supaya tidak ada kerancuan Jangan disangka setiap perintah Nabi semuanya wajib Jangan disangka setiap larangan Nabi semuanya haram Maka perlulah Pembagian para ulang menjelaskan Tidak semua yang diperintah oleh Nabi Wajib Otomatis Ada wajib Ada sunnah Bahkan ada yang mubah Al-Amr Ba'adil Hazar Perintah setelah larangan bisa jadi mubah Tidak semua perintah otomatis jadi wajib Nah untuk itu dibagi Adakan pembagian Dibagilah namanya wajib Mandu atau sunnah Kemudian mubah Ya kemudian setelah itu Pembagian lagi yang namanya makruh Yang namanya apa? Haram Apakah Nabi pernah bagi-bagi seperti itu? Tidak pernah Bolehkah pembagian tersebut? Boleh atau tidak? Boleh Untuk apa? Metode pembelajaran Paham? Metode pembelajaran Yang ketiga Ahlul bid'ah Juga membagi Banyak orang protes Dibilang ahlul bid'ah Karena mereka bid'ahnya bid'ah hasanah Jadi ahlul bid'ah hasanah Juga membagi Sebagian mereka juga membagi Contoh Dalam buku-buku Baik mu'tazila Maupun asya'erah Kita dapat di mereka mengatakan Tauhid rubia Tauhid uluhia Saya sudah baca buku mereka Mereka juga bagi Tauhid uluhia Tauhid apa? Rubia Dalam buku-buku mereka juga Mereka membagi Tauhidu zha Tauhidu sifat Dalam buku-buku mereka Mereka bagi juga Apa namanya? Tauhid Zat Tauhid apa? Sifat Apa namanya? Bukan apa? Mereka bagi Juga Sifat Sifat zha Mereka bagi menjadi Sifat fi'il Mereka bagi juga Ada sifat zhati Ada sifat apa? Fi'il Dalam buku-buku mereka Dalam buku Akhidah Asya'erah Juga mereka bagi Ya Dan mereka mengatakan Inna allaha Wahidun Fi dhatihi La qosima Lahu Wahidun Fi Sifatihi La nazir Lahu Wahidun Fi af'aluhi La syabih Lahu Waktu seperti itu Mereka bagi juga Dari tiga Tauhid zhat Tauhid sifat Tauhid fi'il Dalam buku-buku mereka Mereka juga bagi Kemudian datang orang belakangan Ada yang mengatakan Yang bagi tiga Trinitas Subhanallah Apa yang semua dibagi tiga Menjadi Trinitas Kalau saya punya istri tiga Saya bagi tiga Kemudian rumahnya Bagi tiga Trinitas Apa hubungannya Trinitas dengan ini Orang bagi Kata menjadi tiga Trinitas Sudah nyambung ya Tapi sering dipakai oleh mereka Lihat Bahwasannya orang-orang sunnah itu Sama seperti orang nasoro Sama-sama Ya Tasris Sama-sama apa Trinitas Apa hubungannya Akhir Ini kalau bantai ilmiah Jangan bantai seperti itu Gak nyambung ya Hanya Menipu orang-orang awam Ya Paham Jadi Inilah sekedar Kita punya wacana Bahwasannya Pembagian ini Hanyalah sekedar Metode pembelajaran Anda tidak membagi juga Yang ada masalah Yang penting Kontennya benar Yang penting Anda Jangan menyimpang Dalam Tauhid Uluhiyah Jangan menyimpang Dalam Tauhid As-Masifah Kenapa mereka Begitu menginggari Pembagian ini Karena ini Awal dari penjelasan Penyimpangan mereka Saya ulangi Kenapa mereka Begitu benci Dengan bagian ini Karena Pembagian ini Adalah metode awal Untuk menjelaskan Penyimpangan Apa Mereka Mereka tidak mau Kalau orang Minta di kuburan Dikatakan musyid Mereka tidak mau Kita tidak bisa Menjelaskan dengan Gamblang Kalau kita Kecuali dengan Menjelaskan Pembagian ini Betul Banyak orang Merasa tidak musyid Kecuali kalau Pindah agama Tapi kalau dia Minta-minta kepada Penghuni kubur Dia tidak merasa musyid Kalau dia potong Kambing buat jim Dia tidak merasa Musyid Saya sholat kok Saya haji kok Iya Anda musyid Kenapa musyid Kita jelaskan Anda musyid Dalam tahu Uluhiyah Dalam ruwi Anda benar Paham Jadi saya ulangi Kenapa mereka Begitu bagian ini Karena ini adalah Awal dari Penjelasan Untuk menjelasan Penyimpangan mereka Tauhid Masih paham? Silahkan dicatat Direnungkan Yang tidak paham tanya Sebagian orang-orang Sufi yang membagi Tauhid Menjadi tiga Mereka katakan Tauhidul khasah Tauhidul amah Tauhidul khasah Tauhid khasatil khasah Tauhidnya orang umum Tauhidnya orang khusus Tauhid orang super Khusus Tiga juga dipakai Trinitas Tauhidul khasahah selamat menikmati